Halo pemirsa dimanapun Anda berada semoga semua dalam keadaan sehat selamat tak kurang suhat apa dan tetap semangat menjalani hari-hari tengah pandemi virus corona seperti saat ini Jumpa lagi di informasi terkini perkembangan Akutas Vulkanik Gunung Merapi pada kurun waktu 18 jam terakhir di Minggu 29 Agustus 2021 Ada beberapa informasi menarik yang perlu Anda ketahui dan perlu juga kita cermati untuk saat ini dan beberapa hari ke depan Apa itu? Mari kita simak bersama-sama Pemirsa berikut ini saya sampaikan perkembangan tergini dan seperti beberapa hari terakhir ini secara visual Hai pemantauan terkendala oleh cuaca yang kurang bersahabat Mendung tebal dan kabut juga cukup tebal Hampir di semua sektor dan pada pengamatan terakhir juga menggunakan pemantauan di kamera CCTV badan geologi atau BPTKG dari Tunggularum dari babatan dari panguk yang ada di wilayah desa Umbulharjo kecamatan dan pakem atau cangkringan ya masuknya kalau Umbulharjo ini ini sama sekali tidak teramati ya kabut tebal menghalangi pemandangan dan dibalik awan dan kabut tebal itu kerap kali terdengar guguran atau gempa guguran nah apa yang terjadi pada 18 jam terakhir periode pengamatan pada pukul kosong-kosong kosong-kosong sampai dengan pukul 18 kosong-kosong ini total terjadi 187 gempa guguran ini 18 jam terbagi 3 kali segmen pengamatan ini terjadi 187 gempa guguran kemudian 11 kali gempa hembusan 1 kali gempa hybrid atau multi-base atau gempa fase banyak ini memang agak berbeda dengan apa yang terjadi pada hari sebelumnya nanti akan kita review juga apa yang terjadi pada Sabtu 28 Agustus 2021 nah yang absen pada hari ini adalah dan masih ada waktu 6 jam lagi sampai pukul kosong-kosong nanti malam atau 24 jam ini kita belum kenap pada minggu ini yang absen adalah awan panas guguran kemudian gempa vulkanik dangkal dan gempa low frequency secara cuaca berawan gunung tertutup kabut 01 sampai dengan 03 angin bertiup dari arah timur barat dan juga ke utara nah kita akan coba amati atau review atau gila sebalik ini memang perbandingan pada Sabtu 28 Agustus 2021 ini yang spektakuler adalah terjadinya 143 kali gempa hembusan dan ini kemungkinan besar terkait dengan tingginya kadar gas kalau hembusan ini kemudian 1 kali gempa vulkanik dangkal dan 2 kali awan panas guguran terjadi pada pagi setengah 6 pagi dan 16.20 sore dan awan panas guguran pada sore ini diperkirakan mencapai jarak 3000 meter dari puncak menuju ke sektor barat daya atau ke hulu kali bebeng di wilayah serumbung kabupaten magelang atau 3 km dari puncak dan ini menimbulkan sebaran abu vulkanik di beberapa desa di sektor barat dan barat laut kemudian juga muncul satu kali gempa low frekuensi lantas berapa jumlah gempa gugurannya berdasarkan data yang dirilis oleh BWTKG maka sepanjang 24 jam pada Sabtu 28 Agustus itu terjadi 245 kali gempa guguran ini frekuensinya masih sangat tinggi dan kemungkinan juga pada minggu ini menyamai catatan pada hari sebelumnya ini adalah hanya minus awan panas guguran vulkanik dangkal dan frekuensi gempa hembusannya turun drastis nah deformasi sampai pada 28 Agustus ini tercatat hanya 0,4 cm sehingga ini menjadi tidak signifikan lagi angkanya untuk laju pemendekan EDM babatan terkait dengan deformasi atau kembang kempisnya gunung ibaratnya deformasi ini ya bengkak nah gitu ya bengkak itu karena tadinya ada aktivitas naiknya magma dari dapur magma menuju ke permukaan nah ciri ciri di aktivitas vulkanik gunung berapi adalah selalu ditandai dengan terjadinya deformasi dan puncak pada fase kritis terakhir ini terjadi 6 Agustus 2021 ketika laju rata-rata pemendekan EDM babatan itu mencapai angka 14 cm per hari nah demikian informasi data teknis dan sejak ditetapkan status siaga pada 5 November 2020 rekomendasi yang disampaikan oleh BPTKG masih belum banyak berubah yaitu radius bahaya maksimal jika terjadi awan panas itu 5 km di sektor barat daya dan selatan untuk sektor tenggara ini radiusnya 3 km saja yaitu ke alur kali waro sementara yang di alur kali gendol kali boyong kali bedok kali kerasa dan kali bebeng serta kali putih itu mencapai 5 km kemudian jika terjadi letusan eksplosif maka diperkirakan lontaran materialnya mencapai radius 3 km dari puncak nah di radius itu dilarang dilakukan aktivitas manusia ya sehingga harus steril ya meskipun sampai hari ini masih ada informasi terjadinya aktivitas penambangan pasir dan batu di radius bahaya itu di beberapa titik tidak semuanya nah kemudian juga aktivitas wisata juga masih belum diperbolehkan untuk di radius itu selebihnya belum ada perubahan demikian informasi yang bisa disampaikan pada saat ini semoga informasinya bermanfaat untuk anda dan kita semua kita tetap harus waspada dan siaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi pada gunung merapi terima kasih atas dukungan anda dan salam tangguh Sampai jumpa di edisi berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe PUSH